Halo semuanya, jumpa lagi di channel AZGAME baik, untuk kali ini saya akan coba fokus untuk mencari coin jadi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan coin lebih dengan hanya main di karir karena ada beberapa komen katanya main DLS sekarang itu susah ini rating tim saya masih 62, jadi saya akan fokus untuk mencari coin coinnya dari mana? dari pertandingan karir nah disini untuk pertandingan karir yang perlu diperhatikan jadi yang pertama untuk kita bisa mendapatkan coin lebih teman-teman lakukan pertandingan di laga home laga home teman-teman lakukan pertandingan dan laga away kalian tutup, kalian close tidak perlu melakukan pertandingan tidak apa-apa kenapa? karena bonus di laga home itu bonusnya lebih banyak sedangkan di laga away itu bonusnya hanya sedikit laga home seperti ini contohnya, saya berada di sebelah kiri dream FC itu berarti laga home dan itu pertandingan ke 1 sampai ke 10 pertandingan 1 sampai 10 laga home yang kalian lakukan saja untuk laga away itu kalian tutup, kalian tidak usah ikuti nah ini ya, perhatikan ini timnya masih seperti ini pemainnya baru 3 yang agak lumayan sedangkan saya juga masih berada di divisi akademi, masih awal nah disini kalau saya lihat saya sudah melakukan 13 kali pertandingan disini ya di divisi akademi ini sudah 13 kali pertandingan jadi nanti pokoknya divisi apapun itu baik itu divisi awal, akademi maupun sampai divisi legendari ini sudah saya praktekan di divisi legendari juga dan ini hasilnya bagus ya jadi untuk pertandingan laga awal nomor 1 sampai laga ke 10 itu lakukan saja di laga home ya ini ya, saya berada di sebelah kiri berarti home kalau saya nanti berada di sebelah kanan atau punya teman-teman timnya berada di sebelah kanan itu berarti laga away itu laga, apa trik yang pertama kemudian trik yang kedua laga pertandingan ke 11 sampai ke terakhir final all star melawan all star itu teman-teman harus menang, wajib menang wajib menang terus kalau kalah bagaimana? kalau kalah caranya silakan hapus chase hapus chase jangan sampai selesai pertandingan kemudian ditutup, hapus chase itu pasti menang ya wajib menang itu karena disitu juga bonus coinnya banyak gitu ya walaupun itu hanya di divisi awal itu lebih daripada bonus yang kita melakukan pertandingan di laga away nah sebentar ini akan saya buktikan saya tunjukkan kepada teman-teman apakah itu benar atau tidak jadi nanti pertandingan saya skip tapi akan saya perlihatkan hasil coinnya atau bonusnya di akhir pertandingan oke ini di laga pertama bronze cup yaitu laga semi final dan ini wajib menang ya oke saya menang 5-0 perhatikan bonusnya 41 bonus iklannya dan bonus coinnya 41 juga jadi lebih banyak daripada kita main di laga away nah ini intinya pertandingan ke-11 sampai terakhir sampai all star itu kita wajib menang oke pertandingan selanjutnya adalah di divisi akademi yaitu pertandingan yang ke-14 pertandingan ke-14 nah ini laga away tetapi saya kan berada di pertandingan ke-14 jadi ini tetap saya lakukan tetap saya lakukan dan saya harus menang kecuali di laga 1 sampai 10 kalau away itu di close saja oke ini saya coba lakukan pertandingan sebentar saya skip ya oke disini saya menang lagi dan bonusnya ya ini ya bedanya kalau laga away itu bonusnya hanya 30 dan bonus coinnya hanya 24 beda dengan laga home karena di laga home itu ada bonus-bonus dari stadion bonus kemenangan ya ini ya dapat 54 coin mantap oke kita lanjutkan lagi sekarang pertandingan ke-15 dari 15 pertandingan ini pertandingan yang terakhir jadi ini pertandingan final nah kebetulan saya juga disini melakukan laga home sekarang akan kita lihat sekali lagi wajib menang oke mantap sekali saya memenangkan pertandingan dan saya berhasil mengangkat piala dan kita lihat bonusnya berapa ya bonusnya tidak terlalu banyak sih standar ya iklannya 30 coinnya 29 tetapi ini penantu terakhir ya ya 59 coin saya dapatkan dan ini pertandingan final untuk pertandingan di bronze cup saya melakukan laga away oke mantap sekali dan saya pun berhasil memenangkan pertandingan ini dan kita lihat bonus coinnya bonus iklannya masih standar 30 dan 28 tetapi saya mendapat tambahan juara 1 dengan 9 diamond oke cukup lumayan nah sekarang ini pertandingan yang terakhir di divisi akademi yaitu final melawan all star nah mantap lagi saya berada di home oke dan akhirnya di final all star pun saya memenangkan pertandingan ini dan kita lihat bonus coinnya bonusnya 52 iklan dan 52 bonus coin 5 bonus diamond jadi seperti itu ya ya itu tadi langkah-langkahnya bonusnya 104 coin 5 diamond nah jadi ringkasnya seperti itu ya disini juga dapat bonus dari season pass ya mantap kemudian dari tantangan juga dapat lagi jadi itu kalau kita tetap mau melakukan pertandingan di karir ya lakukan pertandingan yang efisien tidak perlu kita melakukan semua pertandingan di karir kita hanya memilih pertandingan-pertandingan yang penting-penting saja yaitu di laga home untuk 1 sampai 10 11 sampai terakhir itu kita wajib menang dan cara untuk wajib menang itu sudah saya bagikan juga di video sebelumnya oke seperti itu saja ya untuk video kali ini semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat terutama untuk para pemula dan nanti untuk selanjutnya disini saya modal coin 4581 saya akan lakukan cara bagaimana supaya kita bisa cepat mendapatkan pemain-pemain yang di atas pemain rare atau pemain legendari walaupun masih berada di divisi akademi oke sampai disini dulu terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati